Menteri Sosial Tri Risma hari ini tengah diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Ini terjadi saat peresmian rusun Sentra Mulyajaya di Jakarta Timur Jumat 31 Maret. Peresmian rusun dilakukan dengan potong tumpang, tapi sayangnya dilakukan di pagi hari saat Ramadan. Risma mengatakan penghuni rusun Sentra Mulyajaya dikhususkan bagi warga tidak mampu. Mereka akan dikenakan tarif sewa sebesar 10.000 rupiah per bulan. Ia juga menekankan penghuni rusun tidak boleh sembarang melakukan pengalihan tangan kepemilikan, dan jika melanggar akan ada sanksi pengusiran penghuni kamar.